Gimana bang hasilnya komentar dari teman-teman yang sudah berlangganan dan yang sudah tester Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah berlangganan Dan sini kita pengen bagikan modulnya secara gratis Terima kasih buat teman-teman yang sudah berlangganan yang sudah menjadi testernya Oke mungkin kalian sudah lihat itu intro di awal Soal ini modul yang sudah gue bagikan buat yang berlangganan Dan disini gue akan bagikan gratisan Jadi disini kita sedikit spoiler dulu sebelum kita coba menjalankannya Dan untuk tutorialnya nanti disini gue spoiler dulu Oke dan disini terserah kalian mau pakai MT Manager Ataupun chat archiver untuk copy file-nya Yang terpenting kalian bacain memangnya Tuh copy kan folder modul gaming 69 fps ke storage Nah seperti itu ya guys ya Dan tunggu apalagi kalian bisa cobain modul terbarukan yang ini Oke jadi sekarang disini ada pilihan komen pemula Komen smart people dan folder modul gamingnya Tentunya disini modulnya Nah jadi disini gue sediain untuk komen pemula Kita langsung klik yang ini Oke dikarenakan disini kita pengen ini bangnya Dua layar jadi kita pakai MT Manager Menjelaskannya bangnya Nah jadi disini buat abangnya yang masih bingung Buat temen-temen yang mungkin pemula abang bisa jalanin komen di nomor 1 bangnya Dan ini paket lengkap The past semua HP Dan disini untuk grafiknya burik sih bang Tapi ya demi kelancaran HP kalian Nah ada pun buat temen-temen yang Nomor 2 Untuk pecinta grafik bangnya Dan disini lebih HD agak ke 4K sih Untuk grafiknya Nah jadi buat kalian yang sangat suka Untuk bermain grafik yang sangat jernih Kalian pilih yang ini aja bangnya Oke seperti itu Ada pun untuk komen smart people Dan disini untuk mode sesuai kebutuhan Kenapa gue kasih smart people Karena udah gak nanya lagi Dan pemula ini kadang temen-temen tuh masih ada yang nanya bang Makanya ini gue jelasin bangnya Kalian tinggal pilih yang komen pemula aja Dan disini kalau kita cek Dan kita buka Kalian tinggal Kopikan folder modul gamingnya ke storage Kalian tinggal baca aja tuh Tuh sudah benar Kombonya Jalankan copy paste Berurutan Nah nih Ini yang di copy paste Kan sebenarnya dari nomor 1 Ini yang buat angel aktif Untuk mengaktifkan angel dripper Nah kalaupun box setelah install angel dripper Harap reboot atau restart hpnya Tapi kalau gak ngebug ya tinggal langsung lewatin aja guys ya Tetapi disini perhatikan Perhatian Angel dripper cukup 1 kali Jalankan saja Itu sudah ada gue kasih note Selebihnya kalau yang dibawa Kalau dirasa nge-lag Jalankan lagi Nah pokoknya kalau setiap Kalian dirasa nge-lag Udah hpnya Kalian tinggal jalankan kembali Bangnya gitu-gitu doang sih Dan disini sengaja Kita bikinkan Satu Bangnya Satu nih Ini untuk paket lengkap Depay semua hp Dan tentunya disini Biar Bermain lancar Kalian Harus Burik guys Oke untuk nomor 2 Disini kalian tinggal jalankan Kalian tinggal copy Apa Copy pasti aja ke briefend Performance duit desa Terus disini dia menggunakan Skia GL Terus dia render 1 bit Terus Render C2D Untuk render hardware Epestream Disable Thermal Speednet Terus touch IOS Lois Rambooster Dan Pack the pace Bangnya Tentunya di Samsung Galaxy WD Ada pun kombo-kombonya Kalian tinggal jalankan Berurutan Bangnya dari nomor 1 Sampai 2 Tapi kalau sudah install nomor 1 Kalian tinggal Lancar langsung nomor 2 Bangnya Seperti itu Dan ini berlaku juga Buat yang pecinta grafik Oke Untuk yang pecinta grafik Sama aja Bangnya Untuk kombo-kombonya Cuman disini kalian tinggal Pastikan aja Ada pun disini Dia menggunakan Render GPU Untuk render hardwarenya Dan disini Dia render 64 bit Ya Sama seperti yang gue bilang Tadi Bangnya Kalau smart people Tinggal pilih Comment smart people Disini kita pilihin Bangnya Harus begini Biar abangnya Gak nanya-nanya Mulu ya Oke Sampai dengan kebawah Mungkin kalian sudah Paham Yang gue jelasin Gak mungkin panjang lebar Ada pun buat Comment uninstall Semuanya Disini Gue sudah sedihkan juga Ya kalian tinggal Jalankan Diberi pen aja Bangnya Intinya seperti itu aja sih Nah ada pun untuk Comment smart people Kalian tinggal pilih Mode-modenya aja Bangnya Comment ganti bit render Ini Kalian tinggal buka aja Nanti Di jadar shipper Ataupun di MT manager Ada pun File uninstall Dot esanya Sudah ada Oke Comment ganti Render software Juga ya guys ya Nih Oke Render software Ada pun Comment ganti Render hardware Ini lupa lagi Tulisannya Cok Gak apa-apa ya Cuman tulisan doang Oke Ada pun Ganti touch Ini komen-komennya Oke Dan komen ganti Grafik Dan ini Komennya Cuman ini aja Bangnya Dan uninstall Cuman install Dan uninstall Ada pun Komen ganti Grafik 3D 4K Dan komen ganti Pack the pace Nah dan sini Sama seperti di konten Tanggal 5 Kemarin ya Kalau gak salah Tanggal 5 Tanggal berapa tuh Ini tanggal 9 Berarti tanggal 7 Aduh lupa gue guys Ya pokoknya kalian Kalau smart people Kalau sudah paham Kalian tinggal jalan-jalankan Sesuai kebutuhan Ada pun buat uninstall Sama aja guys Oke Sampai dengan seterusnya Disini kita pengen Spoiler Atau Liatin Liatin Dari Dalamannya Nah ada pun Untuk file dalamannya Misal seperti ini Untuk angel dripper Kalian bisa Langsung Buka-buka aja Kalian bisa Modip-modip juga Ada pun Untuk yang versi terbarukan Angel active ini Misal seperti ini Dan beberapa game Sudah gue tambahin Jadi Kalian gak perlu Ini lagi ya Panik lagi Untuk semua game Sudah ada Gue sediakan Oke Seperti itu Oke Dan Untuk Angel not active Dotesanya Seperti ini Oke Sampai dengan seterusnya Pick the pace Kayaknya gak cukup 10 menit ini Anjir Kita bikin video ini Gak apa-apa ya guys Yang penting kalian paham Untuk cara menjalankannya Nanti kita Contohkan Untuk komen Asus ROG Pond Disini ada yang terbaru Nah Kayak gini guys Untuk komen-komennya Komen-komennya lagi Stringnya gitu maksudnya Ya sampai dengan kebawah Banyak kita mau cek Satu-satu ya Kebanyakan Anjir Untuk performance Dotesanya disini Ada yang play spesial Jadi untuk tweak-tweaknya Tersendiri Sudah terbarukan Jadi kalian bisa Cobain dan Dijamin Gacor Sesuai dengan intro Di awal Gak logis Bang Beneran Gak logis Jadi kalau kalian Main Main game ya Sumpah Gacor parah Terserah Mau game apa Semua game Pokoknya guys Sudah guys Paket lengkap Oke Seperti ini Untuk tweak performance Anjas mabar Ada perlu Untuk ganti Render bit Contoh aja Satu bit Nah Misal seperti ini Bangnya Oke Dan render 8 bit Sampai dengan seterusnya Kalian tinggal Kayak poin aja Sendiri Untuk ganti render Burik Nah dan disini Untuk set-top terbaru Ada yang Paling penting Bangnya Ada yang terbaru Ada yang namanya Thebook.igl.porsche Underscore SSAA Sampai Dan ke bawah Sampai CSAA Itu bangnya Ini untuk Graphic lowest Ada lagi yang terbaru Nah ini Secure Display Density Porsche 240 Dan disini Nggak Ini bangnya Nggak Apa Nggak Memotong layar kalian Jadi aman Sampai dengan Terus Seterusnya Bangnya Abang bisa Lihat aja Oke Ganti render hardware Nah dari sini Paling terpenting Ada tweak GPU Layar Bangnya Udah Gue tambahin juga Sumpah guys Gue bikinnya Dua hari ya Ini Lengkap banget Guys Untuk GPU Sekarang Udah ada GPU layarnya GPU The book Layar Nah dan disini Udah mendukung Beberapa game Semua game Gue masukin Nah jadi Seperti itu Pokoknya kalian tinggal Jalanin aja Render hardware Kalau pengen Enak bermain game Terserah Tapi saran gue Pake yang C2D Ataupun GPU Tapi dipaket Pemula Sudah ada Untuk komen Oke Seperti itu Render C2D Dan GPU Kalau mau Nah ada pun Untuk ganti render HD Kebalikannya Kebalikannya Dari Render Lowest Karena disini Untuk pengaturannya Gue bikin True semua Oke Nah ada pun Untuk ganti render Shopee Misal seperti ini Semoga Bangnya jelas Jadi untuk file Uninstallnya Juga sudah Gue sediakan Kita ambil Contoh Disini Sekia GL Dan disini Tweet-tweetnya Lengkap banget Bangnya Gue sediainnya Jadi aman lah Tuh Threat Boss Juga ada Top app Render Threat Boss Hardware Acceleration Rendering Terus HW3D PORSE HW2D PORSE Kalau Sekia GL Gue aktifin Yang PORSE Aja bangnya Yang 2D Dua dimensi Oke Gue jelasin Gini sih Supaya kalian Paham Oke ada pun Speednet Disini tweaknya Udah banyak sekali Kalian bisa lihat Oke poin aja Untuk Speednet Bangnya Untuk tweak WP tersendiri Jadi dijamin 1ms Jaringan kalian Guys Selain Konten kemarin Yang soal Netcut Dan ini Untuk non-route Kalau pun Buat root Ini Harus root Kalau aplikasi Netcut Oke Seperti itu Ada pun Rambooster Untuk tweak-tweak Terbarukan Kalian bisa lihat Nah Kayak gini Bangnya Dan disini Gmsdos Dan epistream Gue masukin juga Ada pun Storage Plaster Hampir sama Cuman gak ada Ramboosternya aja sih Kalau Storage Plaster Bangnya Oke Thermal.sh Nah disini Paling pentingnya Untuk thermal.sh Disini Gue matiin Ini Bangnya Delete Sistem thermal Limit Repress rate Jadi kalian Semisal Repress rate Kalian di limit Jadi disini Sudah Kebuka Guys Terus disini Gue Kompoin juga Dengan Non overhead Head kemarin Jadi Thermalnya disini Gak Terlalu panas Jadi gue Tambahin Dalpik Hyper trading Dan Dalpik Multi trade Dan High Temperatur limit Di 90 Ada pun Yang paling low Paling rendah Di 20 Nah Jadi Seperti itu Bangnya Ada pun Untuk Tots Kita ambil Contoh Disini Oke Tots Ayo Saja Ya Selebihnya Tinggal Abang sendiri Bangnya Cobain Nantinya Kalau yang sudah Paham Ada pun Untuk tutorial Cara menjalankan Buat yang Awam banget Buat yang Awam banget Kalian tinggal Tonton Di Setelah ini Oke Jadi langsung Saja kita ke Tutorialnya Buat teman-teman Yang Awam Banget Buat awam Banget Ini kita Contohin aja Pake MT Manager Males banget Gue pake Gak bisa Dua layar Nih Ini kan Posisi kita Yang sebelah kiri Ini kan Storage Ini Direktori penyimpanan Nah Ini kan Contoh ya Nah Jadi kalian Buka aja Polder Gratis Non-root Paket lengkap Bangnya Jadi kalian tinggal Kopikan yang ini aja Modul gamingnya Ini perhatikan Modul gamingnya Oke Sekali lagi Modul gamingnya Modul gaming 6969 Ini kalian tinggal Tahan aja Salinkan ke kiri Pokoknya ini Standby Ini harus di storage Di storage Kalian Di luar aja Nah Misal seperti ini Banget Nah ini kalian tinggal Salinkan aja Kalian tahan Dan klik salinan Lalu klik ok Oke Kalau sudah Kalian tinggal Jalankan komen Untuk pemula Jadi buat kalian yang Pengen HPnya Lancar Pilih nomor 1 Banget Adapun Kalau dirasa HPnya masih Ngangkat Ngangkat aja Misal di Mediatek Helio G90T Ke atas Minimal Dimensity Atau di Snapdragon 845 Ke atas Tapi kalau di bawahnya Gue rasa Gak bagus Pake ini Karena bakalan Nge-lag HP kalian Oke Jadi gue saranin Kalian Pilih nomor 1 Kalian tinggal Klik aja Pilih aja Komennya Satu-satu Nah Selebihnya Untuk Hasil Hasil game Kalian tinggal Tonton Live streaming Minggu aja Bangnya Nanti Untuk Hasilnya Oke Sini kita Contohin aja Untuk Tutorialnya Kita buka Ini Briefin dulu Sebelum kita Jalanin Kita aktifin dulu Guys Nih Nah Jadi kita Langsung lewatin aja Banyak kita Pilih langsung Nomor 2 Karena kita Sudah menjalankan Untuk Tweak Performa Tweet Angel Dripper Jadi untuk Nomor 1 Itu cukup Satu kali Doang Bangnya Gak usah Dua kali Cok Kalian tinggal Copy Pasti aja Kita langsung Ke nomor 2 Bismillahirrahmanirrahim Semoga aja Aman Bangnya Biasanya tuh Ke force Close Tapi kalau Ke force Close itu Ram booster Jadi kita Kita lewatin aja Nanti Ram boosternya Bangnya Mohon maaf Kalau agak sedikit Belibet Bangnya Dan disini Gue kasih note Untuk penginstalan Disable thermal Agak lumayan lama Bangnya Memang kayak gitu Pokoknya Kalau sudah ada tulisan Don't installing Tweak performance Berarti udah selesai Jangan dikeluarkan Sama sekali Bangnya Nah ada pun untuk Game booster Udah ya Nah ini Kita langsung jalankan Nomor 3 Bangnya nih Tentunya Sekia GL Nah ini Ganti render Software Tapi buat kalian Yang smart people Kalian tinggal Gonta ganti Render software Seperti itu Untuk selebihnya Oke Tunggu hingga Proses selesai Dan sini Don't Render Sekia GL Oke Dan sekarang Nomor 4 Sh Render 1 bit Jadi disini Kalian Kalau smart people Kalau terlalu buruk Pilih yang 1 bit Tinggal pilih yang 8 bit aja Bangnya Makanya Gue pisahin Untuk komennya Yang smart people Dan yang pemula Lah Sekia GL lagi Anjir Render 1 bit Oke Kita copy Mohon maaf Gies Biasalah Gak ingat Kita sambil Nyingkronin Antara ngomong Dan Ngetik Anjir Ngetik Ngeklik Oke Dan sudah selesai Kita Jalankan kembali Nomor 5 Tentunya Dan ini Render GPU Banyak Render GPU Render Hardware Jadi disini Sudah ada Tweak GPU Layarnya Tuh kan Gak Copy Anjir Copy Disalin Masih Render 1 bit Anjir Oke Sedulai Nah Jadi Buat kalian Jangan tanya Lagi ya Masa kalian tuh Gak sepaham Itu sih Kalian kan Smart people Guys Oke Nah disini Sudah selesai Untuk render C2D Dan kita Jalanin App stream Ini fungsinya Buat storage Paster Mempercepat Kecepatan Loading Game Kalian Oke App stream Sudah kita Copy Di kanan Pastikan Di kanan Pastikan Ada pun Rambuster Kita coba Lewatin Karena kita Disini Screen Record Jadi Ports Close Kalau Jalanin Live Live Streaming Keamanannya Lebih ketat Gak sama Seperti Screen Record Nah Disini Kita Tunggu Untuk Thermal.esa Kita Langsung Install Jadi Agak Lumayan Lama Untuk Thermal.esa Sekarang Karena Disini Kalau Kalian Lihat Ada Pengaturan Dex OPT Gue Masukin Terus Dalpik Multitrade Dan Dalpik Hyper Trading Tapi Disini Gue Dikarenakan Sudah Install Jadi Agak Lungan Cepat Nah Sekarang Untuk Ini Nomor 8 Net 1ms Buat Tweak Non Percepat Jaringan Kalian Tentunya Oke Speednet Oke I'm just Mabar Guys Kalian Bisa Gimang Ya Guys Ya Oke Dan Speednet Sudah Selesai Dan Sekarang Untuk Toad iOS Sebenarnya Toad iOS Nah Jadi Buat Kalian Yang Gak Pemula Kalian Kan Smart People Jadi Kalian Tinggal Pilih Comment Atau Ini Bang Ya Yang Smart People Ganti Ganti Render Aja Terserah Jadi Pilih Yang Comment Smart People Buat Kalian Yang Sudah Paham Dengan Cara Gua Ya Pokoknya Kalau Yang Buat Pemula Ini Gua Bikin Urut Urut Nya Nih Terus Graphic Lowest Nih Kalau Pengen Lancar Bermain Game Jadi Terserah Game Game Apa Pokoknya Semua Game Udah Guys Yang Terpenting Tweak Angel Dipakai Bang Ya Oke Lowest Udah Di Instal Dan Rambooster Kita Lewatin Dikarenakan Kalau Kita Jalanin Ke Force Screen Record Kita Kita Langsung Lewatin Dan Kita Menjalankan Samsung Galaxy Video Untuk Pack The Piece Dan Disini Saran Buat Menjalankan Ini Dikarenakan Lumayan Enak Gak Tau Gimik Atau Enggak Kalian Tinggal Cobain Aja Bang Ya Karena Dari Teman Teman Beberapa Komentarnya Ada Yang Bilang Enak Gak Gimik Bodo Amat Dibilang Gimik G Simpati Kita Sedih Aja Ya Oke Dan Disini Sudah Selesai Kalian Tinggal Buka Game Kalian Seperti Biasa Tetapi Disini Gue Jujur Aja Pengen Tes Car Estrate Apakah Bisa Buka Karena Kita Ganti Render Gesto Jadi Disini Untuk Penyakitnya Car Estrate Tersendiri Gak Bisa Dibuka Jadi Harus Restart Terlebih Dulu Ada Untuk Restart Dia Gak Hilang Selama Kalian Gak Hapus Dan Disini Sudah Download Untuk Modul Download Kali Ini Dan Kita Sekarang Pengen Cobain Honkai Steril Aja Nah Untuk Smart People Kalian Tinggal Jalanin Dan Ganti Sesuai Kebutuhan Kalian Banyak Kalau Misalkan Gak Enak Pakai Comment Packet Semula Packet Semula Packet Pemula Kalian Tinggal Pakai Comment Dari Smart People Aja Bang Ya Gua Rasa Kalian Gak Terlalu Gaptek 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 Amat Gaptek Gua Rasa Kalian Cerdas Gak Perlu Diarah Lagi Dibikinin Tutorial Mulu Anjir Ya Semua Tergantung Open GL Bawan Kalian Kalau Misalkan HP Yang Udah Root Kalau Kalian Pilih Yang Open GL 5.0 Mungkin Lebih Bagus Grafik Karena Disini Kita Pake Lagi Pake Open G5.0 Mohon Maaf Kalau Agak Sedikit HD Agak Ada Gurek Gurek Apa Kita Gak Gak Usah Cobain Game Next Di Ini Aja Di Konten Live Streaming Aja Oke Jadi Sekian Lagi Saya Buat Nggak Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Yang Lupa Untuk Nyalain Tombol Lancer Assalamualaikum Wabarakatuh Pokoknya Kalian Kalau Misalkan Pemula Banget Yang Selalu Nanya Comment Pemula Solusinya Ini Untuk Paket Lengkap The Pest Semua HP Yang Burik Dan Ini Yang Nomor 2 Paket Lengkap The Pest Pecinta Garapik Gak Ada Pun Untuk Anista Yang Ini Kalian Tinggal Copy Pasti Sampai Dengan Seterusnya Mohon Maaf Kita Nggak Bisa Liatin Gameplay Karena Nggak Cukup Bikin Video Kayak Gini Harus Live Streaming Oke Mungkin Sekian Saya See you Next Video Bye Bye Kalian Harus Cerdas Guys Jangan Nanya Mulu Sampai 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 Sampai